Udah pake parfum Pake listip Di pinggir jalan lagi Terus gak diterima Oh no Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Back to my channel Di video saya kali ini Yaitu membahas mengenai pengalaman saya Sehingga saya dapat Magang atau PKL di tempat ini Dan akhirnya akan berakhir hari ini Alhamdulillah Nah pengalaman Mencari tempat PKL atau magang Bagaimana caranya Yang pertama Tips yang pertama yaitu Kami ngomong Kalo kita mau nanya tepat itu Kita ngomong dulu tuh Sama satpamnya Tanya dulu Disini boleh gak PKL Gitu Jadi Karena menurut pengalaman kami Kami tuh Sering Sekali dorong-dorongan Untuk bertanya Nah seperti itu Itu tidak boleh dilakukan Jadi kita Punyai jiwa yang Pemberani Dan tips yang Dan yang ketiga itu Sebelum kami tuh PKL Kami tuh udah membuat beberapa list Perusahaan mana saja yang akan kami datangi Nah itu sangat penting Karena supaya kita gak bingung gitu Mau kemana gitu Isinya itu yaitu Gak boleh nyerah Semangat Karena menurut pengalaman kami Kami telah mendatangi beberapa perusahaan Walaupun kami selalu dorong-dorongan tuh Dan itu gak pakai Sisi pribadi Jadi tuh kami tuh memakai angkot Dan membuang banyak uang Jadi tuh Kalian gak boleh menyerah Atas semua itu Yang pertama itu Menurut pengalaman itu Kami mendatangi Perusahaan PHG ya PHG Karena itu Walaupun itu perusahaan swasta Kami sudah sebelumnya Membuat perusahaan tersebut Membutuhkan karyawan Jadi menelusuri ya Sangat ada peluang besar Menetaukan Diterima Sebagai karyawan di tempat tersebut Nah ternyata Setelah kami mendatangi tempat tersebut Dan akhirnya Ternyata Gak dari mana PKL Terus kami disuruh pula Oh no Ini paling lucu Karena sebelum itu Kami Udah pakai parfum Pakai listip Di pinggir jalan lagi Terus gak diterima Nah itu Oh no Itu gak boleh Gak boleh nyerah Setelah dari situ Kita ke Setelah dari situ Kita ke Pelindo Aku ne angkot tuh Pelindo kali Terus disitu Ternyata pelindonya Dia pindah 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 ke Belawan Kenapa kita milih Pelindo Ya sambil tadi Kayak di PHG Dia bisa ada peluang Untuk kerja disitu Setelah dari situ Ternyata Pelindo itu Udah pindah ke Belawan Dan gak mungkin Kami ke Belawan Karena Jalan Krakatau ujung Jalan Krakatau Kalo jalan Belawan Lumayan ya Lumayan jauh Setelah dari situ Kita ke Tas PEN Tas PEN itu apa Tabungan Pensiun Sampai kami diterima Disitu Cuman bulan 5 Kelamaan Kayak pengen cepet-cepet Tuh Pengen cepet-cepet Biar bisa rebahan Rebahan Kira-kira mau nikah Oke Nikah Oke Monika Oke Da Dari Setelah dari tas PEN Terus Kita ke PTPN PTPN 4 PTPN 4 PTPN itu Ada berapa PTPN sih Di Medan ini Ada 4 Ada 4 Ada 4 PTPN Jadi Semalam itu Kami mendatangi PTPN 4 Yang berada di jalan Jalan Apalagi 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 Terus Masalahnya Di PTPN 4 Diterima Cuman Besok Disuruh Besok lagi Kami dateng Kesitu Ngambil Apa Nganter surat Surat Pengajuan PKN Dia terima tamunya Dari jam 10 Ya Jam 10 Baru Demetan Besoknya Nggak mau datang lagi Ketempat itu Pengennya Nyari yang lain Sombong amat Setelah dari PTPN Kita menuju ke Bersambil Bersambil Dikat Cut Berarti dari Dari Taspen Ke Sun Life Sun Life Sun Life Bersambil Setelah dari BPK Setelah dari BPK Jadi PTPN nya Kapan PTPN nya Setelah dari Bangu Amalat Oke Berarti dari Taspen Kita ke Bangu Amalat Taspen Kita ke PGN Kita ke BPK Karena kami juga Setelah menelusuri Di Google Ada Bisa mahasiswa PKL Atau magang Di tempat tersebut Pas datang Ternyata Berus Daftar dulu Ke Apa Ke website Baru bisa diterima Karena ribet Kami jalan Ke Itu Merupakan Badan Badan Pemeriksa Keuangan Disitu Kita Juga gak diterima Disitu gak diterima Karena Disitu diterima Cuma anak SMK doang Iya Bisa diterima Tapi sayangnya itu gak boleh Dan Mungkin ada beberapa hal Yang ditakutkan Seperti Kan tujuan untuk Magang atau PKL Kali ini kan Reset Jadi ada beberapa Yang dikhawatirkan oleh Perusahaan tersebut Makanya tidak diterima Dan Sun Life Sun Life Sun Life apa Bang Mu'amalat Sampai jumpa di cameras Sampai jumpa di Sampai jumpa di Sampai jumpa di